Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara untuk mengatasi aplikasi tidak terinstall di HP Android terbaru di tahun 2023 oke langsung saja kita ke caranya nah disini saya akan memberikan beberapa langkah untuk mengatasi aplikasi tidak terinstall di HP Android jadi silakan saja teman-teman coba satu persatu siapa tahu saja ada salah satu cara yang bisa berhasil oke langsung saja kita ke cara yang pertama untuk langkah yang pertama kalian masuk ke bagian menu setelan atau juga setting pada HP kalian masing-masing kemudian langkah berikutnya silakan kalian ketikan di pencarian ini tidak diketahui nah maka disini langsung akan muncul untuk menu install APL yang tidak diketahui nah jika di HP teman-teman tidak berhasil dengan memasukkan kata kunci tidak diketahui silakan teman-teman ganti dengan kata kunci tidak dikenal ya teman-teman karena biasanya menyesuaikan sesuai merek HPnya masing-masing oke langsung saja kita klik di bagian install APL yang tidak diketahui kemudian kita geser lalu kita klik di bagian install APL yang tidak diketahui disini kita klik selanjutnya disini kita tinggal tunggu sebentar ini sedang memproses memuat aplikasi ya teman-teman langkah berikutnya disini kita cari untuk aplikasi Google Chrome ya teman-teman disini kita klik di bagian aplikasi Google Chrome lalu silakan kalian aktifkan di bagian izinkan dari sumber ini nah disini kalian aktifkan seperti ini jika ada notif seperti ini biarkan saja ya teman-teman kita tunggu untuk hitung mundurnya sampai selesai disini kita cek please lalu kita klik oke ini adalah cara yang pertama silakan kalian coba dulu install lagi untuk aplikasi yang sebelumnya tidak bisa terinstall tersebut jika tidak berhasil dengan cara yang pertama lanjut ke cara yang kedua untuk cara yang kedua kalian masuk ke aplikasi Google Play Store seperti ini lalu klik di bagian icon profil yang di pojok kanan atas kemudian kalian pilih di bagian play protect oke seperti ini langkah berikutnya silakan kalian klik di bagian icon gerigi ini kita klik kemudian silakan kalian aktifkan dulu untuk di bagian play protect ini nah ini adalah cara yang kedua silakan kalian coba install lagi untuk aplikasi yang tidak dapat terinstall tersebut jika masih tidak berhasil dengan cara yang kedua kita lanjut ke cara yang ketiga untuk cara yang ketiga kalian masuk lagi ke bagian pengaturan kemudian cari di bagian aplikasi atau juga manajemen aplikasi oke sini saya klik di bagian aplikasi kemudian pilih di bagian kelola aplikasi untuk yang beda ya silakan kalian sesuaikan saja pokoknya kalian cari yang namanya menu manajemen aplikasi atau juga daftar aplikasi kemudian langkah berikutnya silakan kalian klik di bagian titik 3 yang di pojok kanan atas lalu silakan kalian pilih di bagian tampilkan semua aplikasi nah jika di hp kalian tidak ada menu tampilkan semua aplikasi silakan kalian cari untuk menu tampilkan semua aplikasi sistem atau tampilkan aplikasi sistem oke disini kita pilih di bagian tampilkan semua aplikasi maka berikutnya silakan kalian ketikan di pencarian ini ini penginstal paket ya teman-teman oke nah ini dia sudah muncul penginstal paket kita klik maka berikutnya silakan kalian klik di bagian hapus data pada aplikasi penginstal paket nah kalian hapus seperti ini jika sudah kalian hapus data di bagian penginstal paket ini langkah berikutnya silakan kalian coba lagi install aplikasi yang sebelumnya tidak bisa di install jika masih tidak berhasil dengan cara yang ketiga nah untuk cara yang terakhir silakan kalian cek ya teman-teman biasanya itu ada aplikasi duplikat jadi misalkan teman-teman mau menginstal pada file manager itu aplikasi instagram padahal sebelumnya teman-teman sudah menginstal aplikasi instagram dari google playstore nah jadi saran saya silakan teman-teman hapus dulu untuk aplikasi yang sebelumnya sudah terinstall pada hp kalian oke segitu dulu mungkin untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh